Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya masih di Kota Sukabumi Dan bersama dengan Ketua KMKI Kota Sukabumi Di samping saya Kang Nurul Jaman Hadi Jangan Ketua KMKI Kota Sukabumi Ketua KMKI Kota Sukabumi Siapa di antara itu Tiga pasangan-pasangan itu yang berikat Ketua KMKI Kota Sukabumi Yang kira-kira Kolaborasi yang dinantikan oleh Kang Awun ini Kan maksudnya kolaborasi ini Ketua KMKI Kota Sukabumi Ini bisa ya Secara Kribadi Dia sesari dengan hidupnya Sukabumi itu Butuh Anak-anak muda Yang punya gagasan gila Lah ini kita gak pernah dibatkan Kita gak berguna Apa bagaimana Ini akrabnya dipanggil Kang Awun Ya Kang Awun ya Nama Duget Pas Alin Duget pas Alin Panggilan Ketil Kang Awun bisa ini jabat Alhamdulillah Masa jabatan saya sampai 2026 2026 Sekarang 2024 Masih ada 2 tahun lagi Oke Kak Awun Berarti kita ngomongin ke pemudaan aja Sekarang ya Oh siap Kang Awun Tantangan terbesarnya Untuk pemuda di Kota Sukabumi Hari ini apa? Satu Tantangan Anak-anak muda Khususnya Yang berbunuh di KMP Umumnya untuk seluruh pemuda Yang ada di Kota Sukabumi Satu sisi Kehilangan Saya lihat Potensi-potensi Teman-teman ini Sangat mumpuni Potensi ada Potensi ada Hanya saja Komitmen Ini penting Komitmen Komitmen dalam membangun Suatu daerah Keterlibatan pemuda itu Sangat-sangat penting Justru Kolaborasi Ini yang kita tunggu Dan komitmen pentingnya Bukan hanya Digantungkan Dalam satu Liding sektor Oke Kepemudaan Semua elemen Harus sepakat Berkomitmen Bahwa pemuda Adalah bagian Dalam pembangunan Seperti ini Jadi Tantangan terbesarnya Belum ada kolaborasi Kolaborasi ini Masih minim Antara Pemerintah Berjadinya Pendalanya di mana Kita bisa ngimim Kolaborasi itu Ini bukan Gece Sebenarnya Gece Gece itu Kan kakaknya Kalau Kalau mau lihat Data statistik Indeks Pembangunan Masyarakat Ini cukup lumayan Cuman harus Kita lihat IPP-nya Indeks Pembangunan Pemudanya Jadi pertanyaan Kalau ini tidak berbanding lurus Ada apa Dengan pemuda ini Sedangkan Kita tahu sendiri Memang Kota Stomy Sudah dinobatkan Sebagai predikat Kota Liat Pemuda Sebenarnya Oke Kota Liat Pemuda Tapi itu hanya Angkar Coba ditanya Terkait Apa Sarna-rasana Kepemudaan Terkait Pelayanan Kepemudaan Apakah sudah Sudah Dirasakan oleh Kepemuda Keseluruhan Teman-teman Atlet Khususnya Yang teman-teman Otomatik Mereka Hanya sekedar Untuk balapan Mana ruangnya Wadahnya Teman-teman Organisasi Kepemudaan Hanya untuk Sekedar membuat Sesuatu kegiatan Mereka harus menyewa hotel Menyewa gedung Adakah gedung Pemuda Belum ada Gedung Pemuda Belum ada Kita belum Belum punya Aula Untuk menampung Pemuda Ya Untuk menampung Minimal untuk acar-acar Kegiatan mereka Ada badannya lah Kalau masalah apapun Ini gedungnya Pakai gitu ya Kita beberapa kali Mengadukan Tolong Tolong Dan ini yang menjadi Kendala kita Kalau arahnya memang Pemuda ini Sudah Mengarah ke Kebanyakan hal yang Kurang positif Oke Cenderung pasif Tidak masif Secara Naudi Dia Dia nyaman dengan Zona nya gitu Zona nyaman Contohnya gini loh Teman-teman Pemuda Yang memang Sudah mendapatkan Income Staf dia itu Merasa nyaman Dengan Penghasilan segitu Dan dia Tidak mau up Sekalian ekonominya Gak mau Dia sudah merasa nyaman Dengan hal itu Sedangkan tantangan Nggak akan lebih berat Iya Karena penumpukan Masa perbukti Iya Nanti Di saat Resiko ini Tidak diambil Oleh kalangan Teman-teman muda Ini Masa perbukti Ini akan sia-sia Apalagi yang sudah Mengarah Arahnya tidak jelas Ini makanya Kita meminta Semua elemen Terkhususnya Untuk pemerintahan Libatkan Para pemuda Isi ruang-ruang Kosok ini Oleh orang Pemuda Karena ini Bekal untuk kita Subbanulio Merja luluk Pemuda hari ini Adalah Pemimpin masa depan Bagi saya Bukan pemimpin masa depan Masa kini dong Masa depan belum terjadi ya Kalau mas depan Nanti lagi Nanti lagi Harus dipersiapkan Dari sekarang Nah Tadi kan Kurangnya kolaborasi Kendala internnya Pasti gampang Apakah birokrasi Kedekatan Akan juga Dengan Pemanggung kebijakan Harusnya pemanggung kebijakan Netral ya Kok bisa terjadi Ya apapun Kita melihat sih Ada Kalau terkait Kepala daerah Kepala dinas Semua Ini pasti ada Positif Dan negara Setiap Periode Kepemimpinan itu Pasti Kulturnya banyak Berbeda Ada cara memimpin Ada yang memimpinnya Dia tangan besi Ada yang memang dia Santun Tapi tidak bertolong Juga Ada karen-karen Ada yang Nah ini yang jadi Yang kita Yang kita sayangkan Di saat potensi-potensi ini muncul Dari kalangan-kalangan anak muda Tapi pemerintah Terang sikap Untuk mengambil Mementum Akhirnya Teman-teman ini Kebanyakan Ditarik Di luar Ada yang Di Bandung Ada yang di Jatarta Bahkan ada yang di luar Dan ini potensi ini Tidak boleh Sampai titik Kita pernah terjadi Ada update kita juga Update termasuk Update ya Kota Sukahumi Update Kota Sukahumi Ada yang Ada yang ambil Terjadi Terjadi Kita baru selesaikan 20 yang malu Ditarik lagi Sampai kan Ini kan jadi Perkunjungan Dan ini Hal-hal itu Karena kenapa Karena mungkin Komunikasi Jadi kan Bahasa esnya Tidak ada Komunikasi Yang Tanpa Sehat Begitu Tersama Tidak akan Mungkin ada Sehat Tanpa Komunikasi Yang Sehat Jadi Intinya Disini Harus Sama-sama Berkolaborasi Sama-sama Berkomitmen Karena kan Begini Umur kita Bapak ini kan Gak mungkin Menjadi kepala Biar selamanya Bapak gak mungkin Menjadi kepala Biar selamanya Ini Tinggal Estafet Generasi Generasi Ini harus Dipersiapkan Dari sekarang Mereka Mereka terlalu Nyaman Dengan Jonasinya Mungkin Dengan Jonanya Mungkin Tapi kita Tidak Berharus Seperti itu Terus Ada Keuang Kalau Ada Kemudian Terang Berarti Saya bisa Mengatakan Bahwa Pemimpinan Akar Masalah Jelas Menjelak Tadi dikatakan oleh Kang Awan Dari IPP kita SIPM juga Pemuda Menurut undang-undang 16-30 tahun Rata-rata lama Sekolah Di Sukabumi Ini Data BPS itu 10,37 Belusan Saya Kang Awan Itu kan Gak mungkin Pemuda itu Membayar Bibi dia Sendiri Untuk Sekolah Pasti orang tuanya Yang menyentolahkan Ataupun pemerintah Yang memberikan Basis Karena sekarang Telkada Saya ingin tahu Pandangan Kang Awan Di antara Nama-nama ini Ada Pak Midda Ketahanan Terus Ada Ayat Pesakit Bobi Maulani Dan Duras Siapa di antara itu Tiga Sangat-sangat itu Yang berikan Ketahanan Yang kira-kira Kolaborasi Yang dinantikan oleh Kang Awan ini Kan maksudnya Kolaborasi ini Akan muncul Mereka sebur Gitu Ya Kang ini bisa Termasuk Ini pertanyaan curang Tapi Baiklah Eh Gak apa-apa Ini Ini Waktunya Kita harus Mengeluarkan Penat-penat Penatapan kita Satu sisi Kita Semua dari ketiga Calon ini Masih semangatnya Sama Tidak mungkin Dia membuat Suatu program Yang tidak baik Untuk masyarakat Terus tahu Tapi ingat Dari yang baik Pasti ada yang lebih Baik Yang lebih baik Dan tidak Ada lagi Siapa itu Kalau siapa Tinggal Kita Ya nanti Tinggal disimpulkan Saja Tidak akan Ada Yang lebih Mengerti pemuda Kecuali pemuda Itu sendiri Oke Calon yang paling muda Bobi Moulana Ayabzaki dan Bobi Moulana Itulah Karena Keberpihakan ini Kita berharap Ada sosok pemuda Yang mau pilih Kenapa nih Sosok itu Berarti Kan Om dukung Sosok A B Ayabzaki dan Bobi Moulana Kenapa Kalau kenapa Si Realisisi Hatos Hatos Sama Kang Awun Kehati Ini barang nih Kehati Ayabzaki sama Bobi Moulana Secara Pribadi Dia sesuai dengan hidupnya Dalam arti yang begini Kepala daerah itu Siapapun yang akan menjabat Itu Bukan Waktunya untuk Merau Justru Pengabdian Akan mengeluarkan Anggaran Bukan Ini konteks Setualnya Seperti itu Saya rasa Pepe Ini Secara Secara Pribadinya Sudah selesai hidupnya Dia sampaikan juga Saya gak akan Menerima gaji Gaji Iya Gaji saya akan Sumbangkan Gaji Itu atas Jadi dasar Dia sudah selesai Dengan hidup dia Itu ya Pengusaha Misalnya Di mana-mana Minimal Untuk tingkat korupsi Ya Tidak akan Kesanalah Dan merongrong APBD Termah letik APBD Tengang Ngarong APBD Gak jadi Ustadz ya Ustadz ini APBD Ya secara pribadi Saya berpikiran Tempat-tempat Seperti itu Dia selesai dengan hidup Dan dia Paham betul Bagaimana kondisi Kota sekolah Segimanapun Beliau kan Dilahirkan Di kota sekolah ini Beberapa kali Dinyatakan Jangan sampai Lagi ada Yang Merasakan Lapar Tidak bisa makan Jangan sampai Di kota sekolah ini Ada yang Stunting Boleh ada lagi Merasakan Utus sekolah Ini yang Beberapa kali Sampaikan Samping beliau Pengusaha Karena dia Bergerak di Lembaga pendidikan Satu sisi Bagi saya kan Di saat APBD PAD kita Ini Stagnan Masih Ya Ya Begitulah 1,4 APBD kita Bukan saya Katakan Kalek Kurang Bagus Disitulah Karena ada Faktor-faktor Lain Yang bisa Ditingkat Salah Satu sisi Investasi Alhamdulillah Selain di KMPI Saya diamanakan Di HIPMI Juga Saya ketua HIPMI Batas Komuni Kita berharap Batas Komuni Membuka uang Semua Untuk para investor Untuk para investasi Di Batas Komuni Salah satunya Yaitu Komunikasi Birokrasi Regulasi Yang dipersulir Hal ini Yang mendorong kita Ada sosok Pengusaha Yang bisa Menarik investasi Ke Kota Sukabuni Ya kan Dan kebetulan Wakilnya Orang ekipten Dia di dunia Showbiz ya Nah ini akan Jadi Jadi daya tarik Kayanya Ini wakil juga Bisa mendongkrak Menjadi magnet Secara Tidak langsung Dia bergerak juga Dia bisa Hal yang Asing Bisa didorong Kalau ini Sudah kolaborasi Padu Dikatakan Bolehlah mengklaim Ada sebelah serasi Dan sebagainya Ya silahkan saja Bagi kita Kita lihat Bahwa ini pasangan Sudah serasi Program yang Dipus Oleh pasangan Kayak jati ini Jadi tidak jauh Dari tiga Dasar itu Jadi Kayak satu Pendidikan Kesehatan Dan ekonomi Ini bagian penting Suatu daerah Memang Sangat Benar-benar Dirasakan Dalam masyarakat Dampaknya itu Luar biasa Karena di Perekonomian kan PAB kita juga Saya lihat data pun Tidak terlalu signifikan Ya kan Ya begitu Mungkin di Sosok herzak ini Yang Aung Nilai Sebabnya pengusaha Bisa mendokrak itu Saya melihat Gini kan Mohon maaf Ya Secara faktanya Memang lima tahun kemarin Investasi kita Denggara Dilihat saja Mungkin Dari sisi pendapatan Anggara-nggara Banyak Berapa digit Saya lihat juga Mulai bertemu Kayak hotel-hotel Terus Ada Pas jaman sebelum Periode yang kemarin Sebelumnya lagi PAD-nya sekian Di saat menjabat juga Kenapa PAD-nya masih sama Sedangkan dulu belum ada hotel itu Pakai hotel belum sepanjang sekarang Ya begitulah Nah teman-teman juga bisa Kenapa Jadi Sebelum menjabat Belum ada hotel PAD-nya sekian Tetap A ya Nah setelah Ada hotel-hotel Di masa jabatan Belum ada hotel-hotel Bukan hanya hotel Pada wisata Pock shop-pock shop Sudah merambah dimana-mana Kan sudah Sudah terlalu Sudah terlalu Harusnya dimanfaatkan Betul oleh pemerintah Banyak pola-pola Yang mungkin harus dibangun Dengan cara Dengan cara Budak ngora Cara budak ngora Yang Out of the box Kadang-kadang Yang bikin sama orang tua Itu Pasti banyak kejutan-kejutan Saya Saya rasakan Begini Saya lihat Dari sebuah sosok ini Yang satu Kalangan Ya Yang tidak bisa dikatakan Mudah Tapi disini Waktunya Agak sedikit berbeda Dia dari kalangan Anak-anak muda Bahkan mungkin Di bawah Umurnya di bawah saya Mungkin Tahun di bawah saya Dan cukup luar biasa Karena kontestasi Ya walaupun Dalam dunia keartisan Kan Kontestasi Keartisan juga itu luar biasa Setingkat nasional Seperti dia Setingkat Jawa Dia susah Dia nasional Dia nasional Dan ini Yang harus Kita harus bangga Dengan hadirnya dia Dan bisa membawa Nama kontos kabuni Nah Sekiranya terpilih Kan ayat Dan nuntang Jadi terpilih Berarti kan ada Kolaborasi Di kaca mata KMPI Kan ada kolaborasi Yang tadi diri Mengutarakatkan Perusahaan di awal Terus saya juga baru tahu Ketua Hibmi juga Berarti di bidang investasi Alhamdulillah Mudah-mudahan Bisa ngepon Nah teman-teman Yang nonton juga Enggak Sebetak Langsungnya Dukung Itu kan opini Betul Kira-kira Apa yang Enggak bisa dilakuin Kemarin Pada saat zaman Sekarang ini Yang gak bisa Terus Apa yang bisa dilakuin Kedepannya Dari KMPI Dan Perinvestasian Hibmi Di zaman Sekiranya Ayat Zaki Dan Bobby Maulana Jelas Kocok Semangat mereka Semangat kolaborasi Jadi poin-poin Beberapa kali disampaikan Saya akan melibatkan Kepemudaan Saya akan melibatkan Pemuda Pemuda akan menjadi Garda Bukan Ngomong-ngomong Dan itu dituangkan Dalam rumusan PC Misi Wow Oke Dan harus Ya rumusan PC Misi Harus dijalankan secara program Bisa kita tagih Nah Ini yang Poin mungkin Surplusnya seperti itu Dari situ Saya menilainya Oh ini orang Dia berkomitmen Oke Dan Kita Di pundak kita itu bukan Berbicara untuk pribadi kita Bukan Tapi banyak masa depan Masa depan Anak-anak Muda Yang bergantung ke kita Ini sekarang Mau diarahkan kemana Anak-anak muda Nanti ke depan Kalau yang sekedar Kita dijadikan objek Mau sampai kapan Kita harus jadi seobjek Pelaku Dibatkan Orang-orang kosong ini Harus diisi orang Anak-anak muda Dan itu beberapa kali Disampaikan Saya akan melibatkan Pemuda Dan ini yang mungkin Jadi poin penting Tidak bisa Kepemudaan itu Disimpan dalam Satu wadah saja Hanya di Sekolah parah Kepemudaan dan Olah rada Harusnya Semua ini Elemen Harus sama-sama Berkomitmen Bahwa Ketelibatkan Pemuda ada Di dalamnya Tidak mungkin Pendidikan Tanpa Pemuda Tidak mungkin Bicara stunting Tanpa Pemuda Bahkan Yang mungkin Yang sangat Perih itu Di saat Kita bicara Rumusan RPJPD Tidak melibatkan Wadah yang Kepemudaan Fakta Sekitar Dilibatkan Di akhir Yang sudah Jadi draft Itu bukan Dilibatkan Maksudnya Dipertontonkan Kalau dilibatkan Dari awal Dan justru itu Kita Dari awal Sampai Satu titik Begini Organisasi Tidak akan Berjalan Tanpa Administrasi Tanpa Anggaran Dan kita Siapkan juga Anggaran Yang selayaknya Untuk Organisasi Untuk Masyarakat Organisasi Kemasyarakat Organisasi Kepemudaan Mohon maaf Mungkin Sampai Sejauh ini Yang Yang saya Yang sangat Disayangkan Ini terlalu Apa ya Dianggar Sebelah mata Mungkin Mungkin Padahal Genderasi Itu muda Mungkin Budak Letik Ya Bawa kecur Mungkin Ya Tapi Setiap Gaya Kepemingin Berbeda Pasti Ada sisi Positif Dan negari Yang Hal yang Positif Pun Ada Pasti Jelasnya Ada Dan yang Kita rasakan Seperti itulah Kenapa Tadi Bukit Kenapa Saya disini Seperti itu Faktanya Jadi yang saya Rasakan Seperti itu Apa harapan Untuk Pemimpin Suka bumi Itu Butuh Anak-anak Muda Yang punya Gegasan Gila Kelompatan Butuh Gegasan Gila Dan itu Harus didukung oleh Pemerintah Jelas Hanya Dijuraukan Kecil Tanpa Tidak Mungkin Terjadi Pemuda Itu harus Jadi Inisiator Harus Jadi Penggerak Motor Dan Harus Menjadi Pendobrak Dan Itu harus Diimplementasikan Bukan Sekedar Wacana Selama Ini Jadi Wacanya Karena Tidak Kolaborasi Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kami sih Berharap Siapapun Nanti Kepala daerah Kami sih Ya saya berdoa Mudah-mudahan Apa yang Saya dukung Sekarang bisa jadi Dan Yang saya Harapkan Siapapun Nanti Yang jadi terpilih Peterlibatan Pemuda Harus Tentunya harus Lebih dilibatkan Lebih kesal Kan Barat katakan Pemuda Seperti hatinya Dalam badan Kalau hatinya Rusak Rusak Semua badan Kan begitu Begitu juga Pemuda Kalau pemudanya Sehat Sehat Pasti Pembangunan juga Untuk daerah Pasti sehat Tapi sudah Kalau pemudanya Sudah rusak Rusak Semua daerah Jadi Sebenarnya Lah ini Kita gak pernah Dilibatkan Kita gak Berguna Apalagaimana Padahal DPT Pemuda Di kota Sukabumi Itu hampir 60% Teman-teman Pemuda Jadikan Referensi Juga Video ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Referensi Teman-teman Pemuda Di kota Sukabumi Dan Tolong Dicek Sebagai pemuda Bilah Kenali Betul-betul Calon pemimpin Kuali kota Sukabumi Gitu ya Ya Ini mah Kita sharing Kita ngobrol Kita gak butuh Kepala daerah yang sombong Kita gak butuh Kepala daerah yang susah Dikasih masukan Kita gak butuh Kepala daerah yang susah Dikasih pandangan Dan yang paling penting Kita gak perlu Dan kita gak butuh Kepala daerah yang pendendam Itu teman-teman Sekiranya di depan Ada pemuda Kota Sukabumi Ada kata-kata gak Buat mereka Oke Satu sisi Pemuda itu Investasi Investasi Waktu muda itu Tidak lain Itu jejaring Networking Dan relasi Jadi Berbanyak komunikasi Berbanyak silaku rahmi Tonggelehan Bahasanya Tonggelehan Oke Yang kedua Untuk Mentestasi Pilkada sekarang Saya cantumkan begini Tidak akan ada Yang lebih mengerti Pemuda Kecuali pemuda itu sendiri Oke Oke Ya Kalau seandainya Kita ajak kolaborasi Kerjasama Masih enggan Kita kasih tau Mereka masih terus Seperti itu Kita kasih tempe nanti Terima kasih telah menonton